Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Selasa 2 November 2021 Tema renungan dan saat dulu kita dengan judul bercahaya di kegelapan Bercahaya di kegelapan firman Tuhan terambil dalam Yohanes Fasal yang pertama ayat yang kelima demikian bunyi firman Allah Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga sungguh engkau sudah memberikan berkat cahaya, berkat terang benderang, berkat sinar Untuk boleh memimpin kehidupan kami kepada kehidupan dengan masa depan yang penuh dengan kecerahan Masa depan yang terang benderang Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan di dalam doa pembukaan yang barusan saya sampaikan Yaitu tentang masa depan yang cerah dan masa depan yang terang benderang Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan cerah dan terang benderang Adalah sebuah gambaran yang sangat membahagiakan Gambaran keberhasilan, gambaran kesuksesan dan gambaran segala perkara yang kita rencanakan Itu terjadi dan kemudian terbukti di dalam kebenaran Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Sewaktu kita berdoa membimbing anak-anak kita semenjak masih kecil Dan kita berdoa agar masa depannya terang benderang Sewaktu kita berusaha, kita bekerja Baikpun yang bisnis Kita berdoa agar usaha kita juga Mengalami masa depan yang cerah dan terang benderang Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Yang memulai memasuki pernikahan Tatkala memasuki hari pertama setelah pemberkatan Maka para pengantin yang baru ini berdoa Agar rumah tangganya cerah dan terang benderang Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Berkat terang benderang cahaya adalah anugerah Tuhan yang luar biasa Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Apakah di dalam saat kita kondisi terang benderang Kegelapan bisa mengalahkan kita Alkitab dengan jelas mengatakan Tatkala hidup kita dipenuhi oleh cahaya Hidup kita itu penuh dengan kemilau kebenaran firman Allah Maka kegelapan tidak akan bisa menghampiri kita Firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Yohannes Satwet yang kelima Terang itu bercahaya dalam kegelapan Dan kegelapan tidak dapat menguasainya Ini adalah hukum fisika dan tentunya juga adalah hukum Allah Kegelapan segelap-gelapnya Dalam satu wilayah sebutlah satu kabupaten atau satu kota madia Kita berada di hutan yang gelap pekat luar biasa Ada secercah saja sinar yang kecil Maka sinar itu akan berjuang sampai semaksimal mungkin Menerangi dengan kemampuan yang ada pada dirinya Gelap itu akan sirna Gelap itu akan hilang Apalagi sewaktu kita mendapatkan cahaya Kita mendapatkan sumber terang yang berasal dari Allah Maka sumber terang yang berasal dari Allah adalah terang yang maksimal Tatkala Allah kemudian menyinari Sinar Allah itu hadir Tidak ada sewil pun Satu bagian wilayah pun Yang kemudian kegelapan itu masih ada Kegelapan itu masih katakanlah Memiliki eksistensi Di dalam kondisi tersebut Tatkala terang Allah Cahaya Allah Ada di dalam hidup kita Kita akan hidup di dalam keadaan terang beneran Sahabat seperjalanan Apa kena mengena tentang masalah bercahaya di kegelapan? Bercaya di kegelapan itu Orang yang hidup di dalam kebenaran firman Allah Kita akan selalu mengalahkan kegelapan Apapun bentuknya Tatkala kita berjalan bersama dengan firman Allah Kita hidup jujur Kita hidup tulus Maka orang yang licik mungkin bisa mengganggu kita Bisa merugikan kita Namun semua kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita Hanya tinggal tunggu waktu Terang Allah hadir Habislah seluruh kegelapan itu Kita mengatakan Yang namanya kegelapan Yang namanya setan Yang namanya iblis Itu satu hari kelak nanti akan berdiri Di pengadilan Allah Dan akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala Sehingga tatkala kita dirugikan oleh kuasa-kuasa kegelapan Oleh perbuatan-perbuatan kegelapan Oleh ketidakadilan Oleh kesewenang-wenangan Kita dimanfaatkan Kita disakiti Kita difitnah Itu semua perbuatan gelap yang dilakukan orang lain kepada diri kita Jangan takut Karena sewaktu Allah bersama dengan kita Berarti terang Allah Itu membimbing kita Terang Allah Itu menyertai kita Terang Allah Itu berarti membukakan semua sisi gelap Yang ada pada hidup kita Yang mengenai kehidupan kita Allah itu pembela yang luar biasa Kegelapan itu Tatkala hingga pada diri kita Dan kita membawa Allah Kegelapan tidak pernahkan tahan Kegelapan tidak pernahkan bisa berkata Yahaya terang Izinkanlah saya Untuk Anda bersama-sama dengan engkau Barang satu menit saja Lalu terang berkata Silakan Tidak usah satu menit Engkau boleh bersama-sama dengan aku Dalam satu tahun Atau satu jangka waktu yang panjang Silakan Asal engkau sanggup Maka kegelapan Tatkala mau mendekati terang Maka kegelapan dengan sendirinya Akan hilang Dia tidak akan bisa bersanding bersamaan Kiri dan kanan Berhadap-hadapan Tidak akan bisa terjadi Kegelapan itu Akan dikalahkan oleh terang Firman Tuhan berkata Terang itu bercahaya dalam kegelapan Dan kegelapan itu Tidak menguasainya Gambaran tentang hidup di dalam terang Berarti kita hidup di dalam kebenaran Kita hidup menurut jalan-jalannya Tuhan Kita jaga pikiran Hati nurani kita Perasaan kita Segala rencana-rencana kita Jangan ada satu bagian Dalam rencana pikiran Dan perasaan Dan pikiran kita Yang ada dalam kegelapan Maka itu akan merugikan kehidupan kita Tidak pernah terang itu Adalah menguntungkan kita Tidak pernah gelap itu Menguntungkan kita Gelap itu hanya menguntungkan Para pencuri Para maling Yang memang berproses Melakukan aksinya Melakukan pencuriannya Di dalam kegelapan Kegelapan itu hanya disenangi Oleh komunitas Orang-orang Yang memang hidup dalam kegelapan Yang suka menipu Yang suka berdusta Yang suka merugikan orang lain Kalau bisa dia menutup topengnya Sehingga tidak heran Perampokan-perampokan yang terjadi Untuk menghindari CCTV Untuk bisa dikenali wajahnya Dia akan pakai Namanya penutup kepala Dan tinggal hanya mata saja Sahabat seperjalanan Yang dikasih Tuhan Saya tidak tahu Sahabat seperjalanan Sedang berada di dalam Kondisi sesulit apapun Mungkin engkau berdoa ya Tuhan Mengapa gelap ini Tidak pernah sirna Dalam hidup saya Mengapa engkau tetap Ijinkan segala sesuatu Menjadi gelap Masa depan saya gelap Jalan yang saya lalui Menjadi gelap Semua rencana Saya tidak punya lagi Ide-ide yang baik Semuanya tertutup Desa saya mengalami Keputus asaan Maka Aminilah Dan imanilah Kebenaran firman Allah Yang sudah kita baca tadi Dalam Injil Yohannes Pasal 1 Ayat yang kelima Terang itu bercahaya Dalam kegelapan Dan kegelapan itu Tidak dapat Menguasainya Sahabat seperjalanan Yang dikasih Tuhan Maukah engkau berjalan Hidup bersama dengan Allah Dalam mengelola rumah tangga Dalam menjalani kehidupan Dalam mencari nafkah Dalam mencari kebahagiaan Kesuka citaan yang sejati Hanya ada di dalam Allah Sumber terang Yang akan menyingkirkan Segala macam Bentuk kegelapan Di dalam segala aspeknya Tuhan akan mengalahkan Kegelapan itu sendiri Karena Tuhan adalah terang Sahabat seperjalanan Yang dikasih Tuhan Bercahaya Di dalam kegelapan Biarlah hidupmu Penuh dengan cahaya Allah Dan engkau akan sanggup Melawan dan mengatasi Kegelapan Mari kita berdoa Bapak yang di dalam Sorga Hambamu berdoa Untuk salah seorang Ibu 92 tahun Yang ada di Bormios Yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan Dan berdoa Untuk setiap sahabat Perjalanan Yang sedang mengalami sakit Tuhan jamah sembuhkan Khususnya buat Pak Pendeta Yang ada di Kalimantan Barat Yang terkena kecelakaan Tertabrak motor Tuhan juga akan Jamah sembuhkan Dan pulihkan Pada akhirnya Kami berdoa Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang sedang menghadapi Masalah Tuhan Bukakan jalan Yang sedang memohon Berharap sesuatu Tuhan kabulkan Sesuai dengan Waktu rencana Dan kehendakmu Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Shalom sahabat Perjalanan Yang dikasih Tuhan Tuhan memberkati Kita semua Amin